Hai teman-teman, kembali lagi di kelas tutorial bersama saya Anissa Maulid. Sekarang, bukan cuma profesional aja loh yang butuh materi presentasi yang enak dilihat. Mahasiswa, bahkan siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah juga membutuhkan. Padahal, ngebayangin presentasi di depan umum aja udah bikin bingung kan? Apalagi untuk membuat desain materi PPT yang menarik. Bingung banget kan? Nah, buat kalian yang masih ngerasa bikin PPT itu susah banget, atau masih nih minta tolong ke temen-temennya buat bikinin PPT, coba deh simak video ini sampai kelar. Sampai kelar ya! For your information, menurut Liputan6.com ada 5 software populer untuk membuat materi presentasi yang oke banget. Selain powerpoint tentu saja. Nah, kebetulan nih, yang menduduki peringkat pertama adalah Canva. Nah, pada episode kali ini, saya, Anissa Maulid, akan mengupas tuntas tentang Canva. Canva sendiri adalah platform online yang memberikan fasilitas gratis untuk mendesain sesuatu secara instan. Canva memungkinkan kalian-kalian yang pemalas ini untuk membuat desain plaster, brosur, infografis, presentasi, dan berbagai desain visual lainnya secara mudah dan instan. Di sana, kalian bisa memilih beragam gambar dan tipe-tipe font, mulai dari yang gratis hingga ada yang berbayar. Nah, sekarang kita lanjut aja ke tutorialnya, oke? Nah, pastikan kalian login dulu ke canva.com. Loh, kok tidak ada internet? Nah, di sini jangan lupa tentu saja buka browser yang kalian punya. Lalu klik, salah, lalu ketik canva.com. Maaf ya, pemula sih. Ketik canva.com. Nah, di sini sebenarnya ada dua pilihan untuk kalian. Kalian bisa login atau tidak login. Canva menyediakan fasilitas untuk guest atau tamu yang tidak memiliki akun untuk dapat membuat desain di canva. Tapi, lebih baik kalian login. Kenapa? Karena desain PPT yang telah kalian buat dapat kalian simpan di akun kalian masing-masing. Jadi, desain tersebut tidak akan hilang. Nah, karena kecetv sudah memiliki canva, kita akan login dengan Facebook. Oh iya, canva itu juga menyediakan berbagai pilihan login. Seperti Google, Facebook, atau dengan Apple ID. Nah, jika kalian tidak memiliki ketiga akun ini, kalian bisa secara manual langsung membuat akun di canva dengan mengklik sign up. Kecetv akan login dengan menggunakan Facebook. Sebentar ya, kita harus memasukkan password dan email dulu. Voila, sudah login. Nah, di canva sendiri, di halaman awalnya ini, kalian dapat melihat berbagai kategori untuk desain yang kalian inginkan. Seperti social media, events, marketing, dokumen, order prints, video, school, atau personal. Nah, yang paling direkomendasikan oleh canva sendiri adalah proposal, invoice, letterhead, resume, website, logo, presentation, dan media kit. Langsung aja kita klik ke create design yang ada di pojok kanan atas. Sebelah ini, foto profil akun kalian. Klik create design. Lalu, pilih ke presentation. Presentation sendiri berukuran 1920x1080 pixel. Yang mana itu ukurannya besar? Nah, sudah muncul nih halaman utama canvas. Halaman utama desain canvas kalian. Kita sebut saja ini canvas kosong ya, biar mudah. Oke? Oke, di samping kiri ini. Ini adalah window. Kalau untuk aku sih, ini namanya window templates. Dan kita sebut saja window setting ya. Settingannya lah. Nah, di sini kalian bisa memilih template PPT yang ingin kalian buat. Jadi, canva itu menyediakan banyak banget template PPT. Seperti editor speak creator template. Jadi, ini yang direkomendasikan oleh creator-nya Canva. Terus ada simple presentation, educate presentation, event, brainstorm, marketing, dan lainnya. Yang bisa kalian lihat di tab ini. Di window ini. Nah, aku sih pinginnya bikin materi tentang brainstorming. Nah, kalian bisa pilih nih. Mau bikin desain atau template yang mana. Dengan berbagi pilihan yang ada di brainstorm presentation. Kalau aku maunya yang tim retro deh. Kayaknya lucu ya. Nah, setelah kalian klik template-nya. Akan langsung muncul beragam slide yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya nih ada slide judul. Klik yang slide judul. Nah, udah muncul slide judul. Kita ketik. Powerpoint. Salah. Salah, salah, salah. Jangan, jangan. Canva. KCTV. Nah, ketutupan nih. Kalian bisa punya dua pilihan. Dienter aja. Kayak kini. Atau, kalian bisa memindah objek yang ada di sini. Jangan khawatir. Kalian bisa langsung milih semua whole objeknya dan bisa pindah kayak gini. Jadi, kalian bisa sesuaikan. Objeknya akan seperti apa. Bentuknya kayak gimana. Warnanya kayak apa. Kayak gitu sih. MDM Company. Kita ganti. KCTV by Unesal. Sebuah presentasi untuk kalian. Yeay. Yeay. 2021. Atau sesuai dengan tanggal presentasi yang kalian inginkan. Atau dihapus juga gak apa-apa. Nah, setelah halaman judul kalian selesai, jangan lupa untuk klik add page yang ada di pojok kanan canvas kosong kalian. Di sini. Nah, kenapa sih kita harus klik add page? Karena kalau misalnya kita gak klik tombol ini, otomatis slide PPT yang udah kita buat nanti akan bertumpuk. Karena dia tidak otomatis tersimpan menjadi satu. Melainkan kita harus membuatnya satu persatu seperti itu. Nah, lanjut. Kita bisa klik salah satu slide yang kita inginkan. Misalnya ini. Today's agenda. Kalau aku sih pinginnya aku ganti. materi kanva. Nah, misalnya satu. Kita akan membuat login ke kanva. Yang kedua. Pilih desain yang diinginkan. Eh, tak ipu dong. Yang ketiga adalah tentu saja membuat materi yang sudah kita siapkan. Yang sudah kita siapkan. Yang keempat. Simpan materi tersebut. Nah, ini adalah step by step kanva. Oke, seperti yang bisa kalian lihat. Tiga dan empat ini seperti nabrak ya. Guys ya. Kayak nabrak gitu. Nah, kita bisa klik. Nah, ini tuh kalau misalnya tanda kanva itu udah kayak gini. Dia tuh otomatis ngegroup. Jadi, kalian bisa memindahkannya tanpa harus ngeklik yang lain seperti yang tadi. Nah, kita bisa ungroup aja. Kalau misalnya kalian emang mau satu-satu kayak memisahkan apa part-part tersebut seperti itu. Tapi kalau misalnya emang kalian pengen digroup aja ya nggak apa-apa sih. Kalau menurut aku sih akan lebih mudah kalau misalnya digroup. Jadi, dia nggak akan berubah format dan tata letaknya, komposisi letaknya itu akan tetap di situ. Oke, nah, ini contoh yang tidak group. Jadi, harus digroup dulu. Nggak apa-apa. Tadah, sudah digroup. Nah, ini bisa kita bisa kita rentangkan atau bisa size-nya bisa kita besarkan. Bisa kita panjangkan. Mohon maaf. Gitu. Bisa kita panjangkan atau kalau misalnya emang pingin aku pinginnya sama kayak gini. Nih, ya nggak apa-apa. Nggak usah dipanjangin. Jadi, tinggal diganti aja digeser. Kita group dulu ya biar mudah. Nah, langsung digeser aja ke tengah kayak gini. Jadi, tetap bagus, tetap estetik dan tidak berubah format. Kayak gitu. Nah, karena ini masih terlalu ke bawah kita naikin aja ke atas. Nah, udah kan? Jadi, proporsional kembali. Lanjut. Nah, Kak, aku mau ganti warna nih. Tenang saja. Ya, aku punya solusinya. Jadi, kalau misalnya mau ganti warna, kalian klik aja objek yang ingin kalian ganti warnanya. Misalnya, ini. Nah, di pojok kiri ini sebelahnya window setting yang kita sebut setting tadi, itu tuh ada dua option warna. Nah, kalian bisa ganti sesuai dengan yang kalian mau. Misalnya, aku pingin ganti ke warna biru deh. Satunya, aku mau ganti ke warna biru yang lebih tua. Nah, gitu. kalau misalnya emang mau disamain warnanya, tinggal kalian klik salah satu, terus kalian klik aja. Kayak gini. Jadi, sama. Cuman, emang ada garis-garis ini yang itu udah settingannya kanva. Kalau misalnya emang kalian mau ganti, kalian klik aja di elements. Nah, di sini ada berbagai shape yang bisa kalian gunakan untuk mengganti ini. kita contohin ya. Aku delete. Aku mau nambahin ini. Nah, kayak gini. Lalu di setting ukurannya sesuai dengan yang kalian mau. Nah, udah deh. Misalnya mau diganti nih warnanya, jadi warna biru lagi. Diganti aja. Tapi kok nutupin objek yang ini ya? Nah, kalian bisa klik lagi objek ini. Terus di klik kanan. Terus, bring to backward. Kalau bring to backward, itu tuh artinya, kan kita biasanya banyak nih layarnya. Katakanlah ada 3 layer. Terus kalian pengen ngebelakangin layar yang pertama. Nah, pilihan backward itu adalah layar yang pertama, itu dipindah menjadi layar yang kedua. Kalau yang send to back, itu tuh layar yang pertama jadi layar yang ketiga. Jadi, jadi layar yang paling belakang sendiri. Kayak gitu. Kayak gini. Kalau misalnya emang, Kak, bagusin yang tadi. Yaudah, di undo aja. Habis di undo. Udah bisa di undo. Nah, gini, kita ganti lagi karena ini tidak lucu. Aku maunya yang lucu. Gini deh. Oke, ini lucu. Jadi hijau. Terus, Kak, aku mau ganti font. Tenang saja. Kita ganti fontnya. Kalian mau ganti font yang mana? Mau ganti font yang ini? Oke, I hear you. Nah, kalau kalian udah klik text-nya di pojok sini lagi, otomatis, tadi kan ada dua tuh pilihan color sesuai dengan objeknya. Kalau font yang diklik, itu otomatis akan mengganti tampilannya menjadi tampilan pilihan font. Nah, di sini banyak banget sih tipe font yang bisa kalian pakai. Contoh yang paling terkenal nih, yang paling hype sekarang itu adalah bebas. newe, gimana sih cara ngomongnya? Newe? Newe? Bebas newe ya, sis ya. Gini. Atau, ternyata kurang, ternyata kurang bagus. Kalian bisa ganti sesuai, apa, kalian bisa ganti tip of fontnya dengan tip of font yang lain. Tapi, kalau misalnya, tapi hati-hati dengan tip of font yang ada lambang, apa ini, mahkotanya. karena kalau misalnya kanva kalian nggak berbayar, setelah kalian klik, akan muncul window seperti ini untuk, untuk merekomendasikan akun kalian menjadi premium. Jadi, aku sih merekomendasiinnya pakai aja yang ada, yang nggak ada simbol kerajaannya. Gitu. Kita cari fontnya yang bagus. Pasti ada kok, guys, font yang bagus dan yang free. kayak gini nih contohnya. Ini oke, tapi kok sama kayak gini ya. Kita cari lagi yang lebih oke dari itu. Ini aja deh, pakai font yang tadi. Seperti ini. Nah, kak fontnya kurang besar. It's oke. Kalau fontnya kurang besar, ada cara untuk membesarkan font itu tadi. Misalnya nih, kalian tarik garis ini. Kalau aku sih nyebutnya ini garis transition, jadi kalian bisa tarik aja tuh kemana-mana dan fontnya akan menyesuaikan size-nya dengan keinginan kalian. Atau kalau mau yang lebih saklek, mau yang lebih perspektif, presisi, kalian bisa klik fontnya, terus kalian klik aja ini. Di sebelahnya font type tadi ada font size. Kalian klik aja mau ukuran yang apa, misalnya yang 120 atau mau yang 24 atau mau yang 48. Gitu. Jadi gampang banget. disini juga menyediakan align, 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 oke. Disini juga menyediakan format align. Jadi, kalian tinggal klik aja, nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Kalau misalnya kalian pengen rata kanan-kiri, justify, kalian tinggal pilih aja, cari aja. Ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan. Ini justify. Kita rata tengah aja kali ya, biar nggak miring. nah, di canvai tuh juga ada ini loh guys, kalau misalnya kalian lagi minda-minda sesuatu, akan ada seperti garis yang membuat kalian proporsional. Ini garis apa sih namanya? Gitu. Itu pokoknya ada garis itu. Kita sebut aja ini garis proporsional. Jadi kalian tuh bisa menilai apakah font, misalnya nih, apakah satu objek dengan objek yang lainnya itu sama, atau udah lurus, atau udah proporsinya itu cocok gitu. Nah, itu bisa menggunakan garis ini. Udah deh, gampang banget kan? Kalian tinggal ngelanjutin aja bikin kanva dengan materi-materi yang udah aku ajarkan kali ini. Nah, kalau misalnya, Kak, tapi tiba-tiba aku tuh lupa klik each page, klik each page itu gak cuman ada di atas, tapi juga ada di bawah. Jadi, kalau misalnya kalian males nih ke atas, udah gini, terus males lagi nge-scroll, kalian udah tinggal klik aja di bawah, cerik. Udah otomatis nambah sendiri. Gitu aja sih kalau dari aku. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai bikin desain kanva yang kalian inginkan, materi presentasinya udah jadi, mentalnya udah siap untuk presentasi besok, jangan lupa di-download dulu materi kanvanya, biar apa? Biar kalian gampang banget nge-implementasiin dia ke PowerPoint. Sebenernya, kanvanya menyediakan berbagai format download untuk kalian nikmati sih. Dan tentunya free. Salah satunya, bukan salah satunya, beberapa format itu adalah PNG, JPG, PDF Standard, PDF Print, MP4, dan GIF. Nah, beda PDF Standard dan PDF Print ini, kalau PDF Standard itu kualitasnya lebih standard, maksudnya basic, yang seperti kebutuhan sehari-hari aja. Kalau misalnya emang kalian nge-save-nya, menyimpannya, pakai PDF Print, itu tuh lebih high quality gitu. Jadi kalian bisa nge-print hasil desain kanvanya kalian gitu. Untuk kali ini, aku pengennya nge-save pakai JPG aja kali ya. Maksudnya small, small, small file size image, tapi dia tetap berkualitas. Nah, di sini ada pilihan select page-nya. Kalau misalnya emang kalian, dan kalian tuh harus men-download semuanya. Jadi pastikan tulisannya di select page ini all pages dan sesuai dengan jumlah PPT yang kalian buat. Kalau misalnya nih, ternyata kalian ada editan di beberapa halaman aja. Misalnya nih, kalian udah download. Terus kalian ada editan di beberapa halaman aja. Kalian tinggal klik salah satunya aja. Misalnya, mau download page 2 aja karena yang direvisi page itu doang. Yaudah, nggak apa-apa bisa kok. Di-done, terus tinggal di-download deh. Coba kita download yang all page-nya semuanya. Dan download. Nah, otomatis scan file itu akan menyiapkan window. Bukan menyiapkan. Memunculkan window seperti itu tadi untuk menyiapkan file PPT kalian ke dalam bentuk zip. Kita download sekarang. Di mana downloadnya tadi? Nah, biasanya file yang kalian download itu ada di folder download. jadi kalian tinggal klik aja kanva kayak gini. Aduh, gimana sih? Kalian tinggal klik kanva aja kayak gini. Terus kalian buka PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Blank presentation. Sesuaikan ya, guys, sama ukuran dari desain kalian. Biar nanti kalian ngeimplementasikan ke PowerPoint-nya itu nggak kegedean atau kekecilan. Nah, ukuran yang kita pakai tadi itu adalah ukuran 16 banding 9. Di PowerPoint sendiri itu menyediakan slide size dengan ukuran 4 banding 3 dan 16 banding 9. Karena ini udah setting otomatis 16 banding 9, jadi kita langsung masukin aja. Masukin aja file yang sudah kita buat tadi. Extract here. Nah, ini dia. Caranya tuh gampang banget kok. Kalian tinggal format background. Klik design. Format background. Jangan lupa pilih picture or texture fill. Lalu klik insert. Work offline. Atau langsung aja from a file gini, browse. Nah, tempatnya kan tadi di-download. Ini dia. Satu. Klik insert. Udah deh, kalian tinggal nambah-nambahin aja terus. Oh, salah. Kan ini nambah-nambahin aja terus. Kayak gitu caranya. Sampai ke semua file ppt kalian. Tada! Jadi, coba ya. Kita play. Nah, jadi deh file kanva kalian yang sudah kalian buat. Tapi nih, kalau misalnya ribet banget, Cika harus dimasukin ke PowerPoint dulu. Tenang aja. Kanva juga menyediakan format file dengan bentuk PDF. Jadi, kalian bisa langsung klik PDF-nya aja. Coba ya, kita pakai PDF. Nih, dialog box penyiapan kanva itu akan muncul lagi. Jadi, itu akan memastikan kalau misalnya file kalian emang udah ke-download sempurna. Kita start download. Tersimpan di folder download. Kita klik aja. Udah deh, jadi kalian bisa langsung presentasi dengan gampang menggunakan kanva. Nah, selesai. sekarang PPT sudah bisa dipakai atau dipresentasikan. Mudah bukan membuat PPT menggunakan kanva? Aku, Anissa Maulid, pamit dulu ya. Jangan lupa untuk menonton kelas tutorial yang lain di kanal YouTube KC TV by UNESA. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu yang lain yang suka membuat PPT. Selamat berkarya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.